Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pecahan Diketahui, ibu membeli 30 meter kain Dia menggunakan 20% kain tersebut Dan sisanya dijual dengan harga 10.000 rupiah per meter Ditanya, berapa rupiah hasil penjualan kain tersebut? Langkah pertama, kita menentukan panjang sisa kain setelah digunakan terlebih dahulu Yaitu, 100% dikurangi persen yang digunakan Dibagi dengan 100, dikalikan dengan panjang kain mula-mula atau panjang kain awal Yaitu, 100% dikurangi 20% Per 100, dikalikan dengan 30 Sama dengan 80 per 100, dikali 30 Kita sederhanakan terlebih dahulu Lalu, 8 dikali 3 Hasilnya adalah 24 Ternyata, sisa kainnya adalah 24 meter Kemudian, kita menentukan hasil penjualan Karena setiap meter harganya 10.000 Maka, 24 dikalikan dengan 10.000 Sama dengan 240.000 Jadi, hasil penjualan dari kain tersebut Adalah 240.000 Oke, selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Terima kasih telah menonton!